Ya, pemirsa kepolisian sektor Teluk Naga, Tangerang, Banten berhasil menangkap oknum wartawan yang mencetak uang palsu jenis dolar senilai 9 miliar rupiah. Bahkan diketahui cairan pencetak dolar palsu didapatkan dari Kedutaan Besar Amerika. Kepolisian sektor Teluk Naga berhasil menangkap seorang pelaku pencetak uang palsu jenis dolar di kediamannya yang juga sebagai tempat pelancarkan aksi memasukkan uang di Tangerang, Banten. Dari penggeledahan, polisi mendapati tumpukan kertas hitam yang merupakan bahan baku dan uang kertas palsu pecat 100 dolar Amerika senilai 9,8 miliar rupiah. Pelaku yang berprofesi sebagai wartawan media online ini mengaku mendapatkan bahan baku dari seorang warga negara Kamerun yang kini dalam pengejaran polisi. Bahkan menurut pengakuan pelaku, cairan pencetak dolar palsu didapatkan dari Kedutaan Besar Amerika. Kita memang perlu membuktikan secara ilmiah ya ini, apakah benar ini palsu atau tidak. Tetapi menurut pengakuan yang disangkutan, 2-3 lembar yang pernah dibuat kemudian bisa ditukarkan oleh uang rupiah di money changer. Kini, tersangka harus mendekat di polsek Tuluk Naga dan diancam pasal tentang peredaran mata uang palsu dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.